Sehingga buat teman-teman sih yang penting kalau mau coba berusaha, jangan takut lah, jangan mikir dampaknya atau efeknya apa. Jalani aja, nikmati prosesnya karena rezeki udah ada yang lakukan. Ayam biasa, ayam biasa. Nasi bakar mantan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kalau boleh tau nih, udah berapa lama nih jalan Nukuni Usaha? Udah sekitar, kalau sana online sih 8 bulan lah. Awalnya online nih? Awalnya online. Dari online tuh berapa bulan bisa buka kedai sendiri gini? 6 bulan. Udah bisa buka kedai gini ya? Sebelum Nukuni Usaha gitu ini, usaha apa nih? Enggak ada. Oh yang sebelum nasibatnya, riceball. Itu namanya riceball mantan, kalau ini kan nasibat mantan. Sebelum Nukuni Usaha itu, pernah kerja di mana? Kerja di toko handphone, kalau saya 6 tahun. Enggak banget, sama? Saya 4 tahun. Berarti sama satu kantor atau ini? Pertamanya, dulu satu kantor, terus satu gedung juga. Oh, itu. Dan setiap hari buka tadi ya? Kecuali minggu. Buka tadi jam berapa nih? Jam 5 sore sampai jam, tergantung habisnya, kadang jam 8 udah habis. Kalau lagi sepi banget jam 10. Paling yang biasa jam 8 udah habis ya? Jam 8, jam 7. Ini kalau boleh tahu nih. Di nasibat bakar mantan ini ada berapa menu sih? Itu sekarang berapa? Lima. Lima ya? Sudah sama udang. Apa aja nih kalau tahu? Itu ada ayam, tol kol, teri, udang, cumi. Dengan harga berapa nih? Kalau untuk terinya, dia beda-beda. Ada porsi biasa juga. Itu ada Rp12.000, Rp15.000, Rp18.000. Sampailah Rp25.000, Rp25.000. Dari semua menu tuh yang bestsellernya apa nih? Bestsellernya itu ada di cumi. Itu yang sering cepat habis nih ya? Paling cepat habis. Kalau untuk nasinya nih per hari mampu berapa kilo nih? Itu sekitar 6-7 kilo. 6-7 kilo ya? Kalau dalam segitu jadi berapa nih? Berapa porsi? Dia tergantung orang ikan belinya ada yang porsi biasa, ada yang jumbo. Kalau itu sekitar 50-an, 60-an. Kalau rata-rata jumbo sih palingan 40-an aja. Kalau misalnya yang sering dibeli nih yang porsi jumbo atau yang biasa? Campur, kebanyakan biasa sih. Nah, nih. Ini kan... Ini bussal sendiri nih. Jadi ceritanya gimana nih? Bisa buka usaha kayak gini nih berdua nih? Berceritanya. Kan dari awalnya kan dari kerja di toko. Kan risen. Jadi kan untuk memutuskan kita risen dari keperjaan ini kan berani kalau belum ada cadangan. Nah, ceritanya gimana nih? Sebenarnya tuh cindlok dulu. Awalnya cindlok tambahkan kakaknya kan. Yaudah abis itu kok kayak gini terus. Pengen udah umur sekian. Pengen coba usaha sendiri sih. Yaudah sharing-sharing-sharing. Akhirnya yaudah kalau memang mau usaha, share aja. Jadi itu soalnya nggak bisa kan. Kerja suatu perusahaan terus kerja ini jadi nggak fokus. Jadi memang harus fokus bang ya. Kalau untuk resepsi-resepsi ini dari kakak sendiri atau ini? Dari orang lain gitu? Kalau resepsi dari sendiri belajar. Belajar ya kak ya? Berapa lama nih dari belajar remukan resepsi ini? Belajar menu nasi bakar ya kurang lebih 6 bulan. Soalnya kan sampai hujung-hujungnya jualan nasi bakar itu awalnya rice bowl ya. Coba-coba dulu. Banyak menunya nih rice bowl. Dulu buka rice bowl dimana? Online. Selain juga jadi bisa beralih ke ini? Reset berarti ya? Reset dari menda-menda dari media sosial ya. Jadi sebelum jual online nih? Ditester dulu atau langsung ini jualan? Yang maksudnya yang nasi bakar ya? Kalau nasi bakar sih sebelumnya pas jual rice bowl ada coba jual nasi bakar 2-3 kali. Ada tester juga ke orang-orang depan. Terus coba jual tanggapannya yang positif baru diperjual kan? Oke kayak gitu enak ya kak ya? Panjang juga perjalanan. Lagi kan di Pontianak jarang kan? Jarang sih nasi bakar. Digital asias, perlandingan diri lah. Ini kan masih mudah nih kak ya? Jadi buat motivasi teman-teman yang pengen buka usaha bingung kan? Masih kerja di sini, mau riset bingung udah ada. Apa gang bang? Nggak? Saya rasa. Oh, udah bisa. Jadi bahasanya buat teman-teman sih yang penting kalau mau coba berusaha, jangan takut lah. Jangan mikir dampaknya atau efeknya apa. Jalani aja. Ini nikmati prosesnya, ada rezeki udah ada yang ngatur. Ini rezeki udah yang ngatur nih bang ya? Siap. Nah nih, selain jualan di sini, tempat lain ada jualan? Maksudnya enggak. Ada tempat lain selain jualan di sini? Oh enggak ada. Baru ini. Untuk pihak online udah ada? Di GoFood atau di ini? Belum ada. Mungkin cuma pihak WA aja nih nggak ya? Sementara orang pesan dari UTM, Instagram, sama WA. Apa nih IG sama Instagramnya nih? Jadi teman-teman bisa follow gitu kan? Kalau untuk IG sama tiktoknya at nasibakarmantanptk. Jadi teman-teman siapa mau coba kan? Siap. Siap. Ini kalau boleh tahu nih, kemarin nih kan pakai tenda, pakai uruman ini. Modal awalnya berapa sih? Kalau yang udah nasibakar ini ya, itu modalnya belasan-dua belasan. Belasan jutaan ya? Mungkin yang agak mahal digerobaknya kali ya? Gerobaknya sama tendanya. Mungkin kalau untuk modal hariannya mungkin enggak begitu berat ya? Kalau modal hariannya tergantung juga. Kalau misalnya kayak hari ini nih, habisnya kayak arang juga, minyak. Itu mau dua jutaan untuk sekali belanja. Sekali belanja. Jadi yang rata-rata nih? Kalau perharinya paling satu jutaan. Satu jutaan ya? Dengan modal satu jutaan nih, kalau boleh tahu nih. Omsetnya berapa nih? Targa. Kalau misalnya satu juta kan udah input bahan-bahan tuh. Kalau habis gitu? Dari... Kan ya sih tujuh kilo sih ya? Iya. Kalau habis berapa? Kalau boleh tahu. Iya sih kalau misalnya dari satu juta baliknya satu hari. Mungkin di hari keduanya baru bisa terhitung keuntungannya sih. Tidak buka. Perdapatan perhari buka dari jam 5 sampai jam 8 itu berapa? Selalu tujuh kilonya habis. Kalau misalnya lagi rame itu satu juta setengah sampai dua juta. Satu juta ya? Berarti... Wah 60 juta deh kaknya. Itu pengelola perharinya juga kan. Dipotong pengelola perharinya. Oke 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 oke. Teman-teman mau coba nasi bakarnya abang nih. Abang ini jualin di jalan apa nih bang? Oke buat teman-teman yang mau cobain itu bisa ke Kota Baru. Pasnya itu di jalan Kota Baru di Gang Usaha Lantiga. Kalau lebih spesifiknya di depan KPK ini atau di depan bang Mandiri. Rencana kedepannya untuk usaha abang biar rame apa nih bang? Rencananya sih insyaallah lah ya. Buka cabang. Terus juga ingin punya tempat sendiri jadi orang bisa makan langsung di tempat. Nah ini bang. Ini kan dagangan abang ini rame deh bang ya. Apa sih bang tipsnya biar pelanggan kuas dan dagangannya rame terusnya apa sih bang? Tipsnya sih kita harus suka dengan makanan kita sendiri. Atau apa lagi? Kalau kita suka rasanya juga enak. Jadi kan otomatis orang makanya juga enak sama apa yang kita rasain. Apa lagi bang? Sama yang penting jaga rasa sih. Itu kuncinya bang ya? Itu kuncinya jaga rasa. Konsisten lah. Dan kedepannya mungkin abang bisa buka cabang lagi. Amin abang. Tidak. Tidak.